Hai guys, apa kabar kalian? Gimana kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik. Hari ini aku pengen ngobrol tentang sesuatu yang penting banget, terutama buat kalian yang mungkin sering ngerasa kurang percaya diri. Kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya minder, ragu, atau bahkan ngerasa gak cukup baik. Tapi aku punya kabar baik nih, kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang cuma dimiliki sebagian orang. Ini sesuatu yang bisa kita bangun dan latih setiap hari. Jadi dalam video kali ini aku akan kasih kalian beberapa latihan harian yang sederhana tetapi powerful untuk meningkatkan kepercayaan diri. Langsung aja ya, kita masuk ke latihan pertama. Yang paling gampang dan langsung kalian lakuin adalah positive affirmation. Mungkin kalian pernah dengar tentang ini, tapi benar deh, ini efektif banget. Setiap pagi, coba deh ucapin kata-kata positif tentang diri kalian sendiri. Misalnya, aku bisa menghadapi hari ini dengan baik, atau aku berharga dan pantas mendapatkan yang terbaik. Ucapin dengan suara yang cukup keras sampai kalian sendiri dengar. Ini bisa bikin kalian merasa lebih yakin dan semangat menjalani hari. Latihan kedua, ini penting banget. Visualisasi diri yang percaya diri. Maksudnya, sebelum kalian mulai aktivitas hari ini, luangkan waktu beberapa menit buat membayangkan diri kalian ngelakuin sesuatu yang bikin kalian merasa bangga. Bayangin, kalian lagi ngomong di depan banyak orang dengan tenang dan percaya diri. Atau mungkin kalian lagi negosiasi penting di tempat kerja. Visualisasi ini bisa bantu otak kita untuk terbiasa dengan skenario-skenario sukses dan bikin kita merasa lebih siap dan percaya diri. Latihan ketiga adalah sesuatu yang simpel tetapi sering berlupain. Postur tubuh dan senyum. Kedengarannya sepele, tetapi cara kita berdiri dan berjalan bisa sangat mempengaruhi perasaan kita. Coba deh, berdiri dengan tegak, angkat dagu, dan jangan lupa senyum. Postur tubuh yang baik dan senyum bisa langsung meningkatkan mood kita dan efeknya kepercayaan diri kita pun ikut naik. Dan jangan lupa juga buat sesekali lihat diri kalian dicermin dan kasih senyum. Ingat deh, senyum kalian itu berharga. Yang terakhir, ini penting banget buat jaga ketenangan pikiran. Latihan pernafasan. Setiap kali kalian ngerasa gugup atau ragu, coba deh, ambil nafas dalam-dalam. Tarik perlahan dari hidung, tahan sebentar, lalu hembus perlahan lewat mulut. Lakuin ini beberapa kali sampai kalian ngerasa lebih tenang. Latihan pernafasan ini enggak cuma bantu kalian ngerasa lebih tenang, tapi juga meningkatkan fokus dan kepercayaan diri kalian buat menghadapi situasi apapun. Jadi, itu tadi beberapa latihan harian yang bisa kalian coba buat meningkatkan percayaan diri. Ingat, kepercayaan diri itu enggak instan, tetapi kalau kita latihan tiap hari, hasilnya bakal kerasa banget deh. Aku harap video ini bisa bantu kalian ngerasa lebih percaya diri dalam menjalani hari-hari kalian. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya. Dan, kalau ada tips lain yang mau kalian bagikan, tulis di kolom komentar, oke? Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian hari ini. See you in the next video. Dan tetap semangat!